Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, DPR RI, Catur Sabtu Edi menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua Umum PAN terbaru, Sulki Fli Hasan. Ketua Fraksi PAN, Catur Sabtu Edi mengirim surat pengunduran diri sebagai Ketua Fraksi PAN, DPR RI pada hari Rabu. Alasan pengunduran diri dikatakan catur untuk memberi angin dan penyegaran di tubuh Partai PAN karena dirinya menjadi Ketua Fraksi PAN terpanjang sepanjang sejarah PAN. Karena sebelumnya, ke depan rata-rata menjabat sebagai Ketua Fraksi selama dua tahun. Menurut Catur, surat pengunduran dirinya sudah ditandatangani oleh Ketua Umum PAN, Sulki Fli Hasan. Tanggal berapa ya? Tanggal 2 Maret yang lalu, saya menyampaikan, saya merungkkan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Fraksi. Dan itu sudah lama sebetulnya, sudah sejak tahun yang lalu, sudah saya sampaikan kepada pimpinan partai. Dan Alhamdulillah kemarin saya sudah menyampaikan surat resmi pengunduran diri. Dan saya cek sudah ditangan. Terima kasih telah menonton!